Beralih ke informasi lain, Tim Sar telah berhasil mengevakuasi jenazah salah satu pilot AirAsia QZ8501. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan Kepala Basarnas, Marsikal Madya FHB Sulistio. Selamat malam Pak Sulistio. Ya, selamat malam. Ya, Bapak mau dijelaskan bagaimana kronologis evakuasi dari jenazah pilot AirAsia QZ8501. Oke, jadi suspek kokpit itu memang sudah ditemukan melalui scan sonar, salah satu dari 9 koordinat yang pada waktu itu saya pernah sampaikan. Dan pada hari ini penyelam berhasil mengonfirm bahwa suspek kokpit itu memang kondisinya kokpit sudah tidak utuh, tetapi ditemukan di situ jenazah yang dituga pilot masih di kursinya. Kemudian bisa di evakuasi satu jenazah masih menggunakan bagian seragam yang ditugai adalah seragam pilot AirAsia itu. Kemudian yang satunya memang bisa dilihat tapi belum sempat di evakuasi karena sudah gelap, kemudian arus juga sudah mulai kuat. Sehingga diharapkan besok pagi kita coba untuk mengonfirm kembali pilot satunya, kemudian bisa kita usahakan untuk bisa dianggap. Baik. Pak Sulistio, apakah kemudian jenazahnya ini teridentifikasi sebagai pilot atau co-pilot, murni berdasarkan propertinya atau memang di posisi ditemukannya jenazah itu sendiri, Pak? Satu dari posisi memang kokpit itu sudah tidak utuh, artinya skin-skin yang di kokpit itu sudah tidak melekat di dalam bodi kokpit sendiri. Seperti kita ketahui beberapa minggu yang lalu kan ditemukan redem ya, kun atau kulit bagian depan dari kokpit, waktu itu ditemukan di Pulau Sembilan. Nah, ini yang kedua pada waktu dianggap jenazah itu masih menggunakan bagian seragam yang diduga itu seragam pilot dengan berbagai aksesorinya. Ya, Pak Sulistio, lalu apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Basarna sendiri? Ya, saya masih tetap pada konteks sasaran utama adalah jenazah. Nah, jadi kokpit itu besok akan kita selami lagi, mengembangkan pagi cuaca bersahabat, kemudian kita upayakan untuk bisa mengangkat jenazah yang nantinya diharapkan bisa menambah jumlah dari jenazah yang kita evakuasi. Di samping itu juga di sekitaran area prioritas itu tetap kita sisir terhadap upaya-upaya mencari jenazah yang berada di area tersebut. Baik, terima kasih sekali atas informasi dan waktunya, Pak Sulistio. Selamat malam. Ya, selamat malam.